Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di vlog KTC Kali ini saya mau Sedikit sharing masalah Shockbreaker Atau peredam kecet pada sepeda motor Ini contohnya motor Supra 125 Kodenya KPH 60 Yang ini R, yang ini L Berarti ini kanan, ini kiri Oke Disini saya tidak akan Mentutoriakan cara Penggantiannya seperti apa Seperti apa, enggak Karena secara teori Ya mungkin di video-video Orang lain itu sudah banyak Cara nyerpis Shockbreaker kayak gini itu sudah banyak Di video saya pun sudah ada Tapi kali ini saya agak sedikit Mendetil masalah Cara nyerpis ini Poin-poin yang perlu diperhatikan Ketika Anda melakukan service Shockbreaker Jangan sampai nanti setelah habis di service Motor itu tidak Mengalami perubahan Entah itu kenyamanan Atau perubahan Apa ya Rasa lah Istilahnya seperti itu Nah Jadi ini saya akan Berikan salah satu contoh Nah Di dalam penggantian Ini kan service Shockbreaker ya Shockbreakernya itu sudah Enggak hidup Enggak gerak gitu Gerak pun itu Keras gitu Ya Keras pokoknya sudah keras Enggak enak Nah Yang pertama kan pasti kita akan Bungkar ya Bagian ini Bagian itu ya Kecuali hanya Penyakitnya itu Misal rembes Bocor Ya misal Bocor rembes Nah itu Anda bisa buka di bagian bawah aja Dilepas Di bagian sini Enggak usah dibuka Itu bisa Tapi ketika mau service total Terutama kayak gini kan Suspensinya sudah Sudah tidak Gak nyaman Sudah gak nyaman Berarti saya harus melakukan Service Bungkar total Seperti ini Nah Yang perlu diperhatikan Ketika Anda Sudah melakukan Pembongkaran seperti ini Itu salah satunya Ngecek bagian Per Di shockbreaker ini Salah satu Dari shockbreaker ini Itu sudah gak ada olinya Yang satu Masih ada sedikit Yang satu Gak ada Nah ini bisa dilihat Dari shock Pernya Yang ini masih ada basah Namun ya Kuning-kuning kayak gini Udah bercampur Dengan lumpur Yang ini kering Tidak terjadi basah Tapi ya kayak gini Nah Yang seperti ini Per yang udah Seperti ini Itu sudah Tidak layak Dipakai Alias harus dibuang Harus diganti Ini sudah Wajib hukumnya Gak bisa ditawar-tawar Ya Kalau Ada yang Pasang aja mas Karena gak ada Seperti Nah itu lain cerita Ketika gak ada Seperti atau Gak ada dana Itu mungkin lain cerita Tapi Anda Tidak akan Bisa Mendapatkan Hasil yang maksimal Ketika Per yang kayak gini Masih dibakai Ini kalau teman-teman Bisa lihat Ini per udah Melengkung gini ya Udah gak Lurus Kalau yang ini Itu masih bisa dibilang Lurus Dan per yang Masih bagus itu Masih kaku Kayak gini Walaupun Ini kelihatan jelek Maksudnya Per itu masih kaku Ditekuk gini ya Misal tekuk gini Dikembalikan itu Bentuknya masih sama Itu yang masih bagus Dan Per ini Ketika saya tekuk gini Saya kembalikan Dia bentuknya masih sama Berarti Ini masih bagus Nah Kalau yang kayak gini Ini udah Gak bagus Coba saya tekuk gini ya Dikembalikan Nah udah melengkung Kayak gini Nah Ini Ini rawan Sekali patah Ini mungkin Nah ini ditekuk Kayak gini udah Udah bengkok Nah Ini mungkin karena Gak ada oli Atau gimana Jadinya rusak Kayak gini Nah Per kayak gini Itu harus diganti Karena nanti Ketika motor itu Mendapatkan Kejutan Atau di Kena Di lubang Dia turun Itu gak mau balik Lagi secara maksimal Kalau kayak gini Itu bisa kembali Secara maksimal Nah Selain itu Untuk bagian per ini Ada Pengukuran Masalah Panjang Pendeknya Jadi Anda harus hafal Per ini Itu panjangnya Berapa Standarnya Kan kayak gitu Atau minimal Anda tahu Kalau gak tahu Panjangnya berapa Paling gak Anda punya Per yang masih Bagus Jadi nanti Bisa diukur Nah Kalau dia Susutnya udah Lumayan jauh Misal panjangnya Yang tadinya Segini Ini udah pendek Tinggal sedikit Nah Dia tidak akan Bisa Dia tidak akan Bisa bekerja Dengan maksimal Si per Soknya Karena begitu Dapat kejutan Baliknya itu Gak bisa smooth Gak enak Dan Baliknya itu Cuma sedikit Jadi misal Harus Dek gini ya Dia Sedikit Dan biasanya Baliknya itu Gak bisa langsung Plek Gitu enak Itu ya Untuk bagian Per Ya Apalagi kalau Pernya udah patah Ya udah gak layak Sekali Terus Yang kedua Kalau bocor Itu kan udah Kelihatan ya Secara fisik Ya ada rembes Ataupun dibongkar Kayak gini Gak ada Minyak soknya Kayak gitu kan Itu sudah Kemungkinan besar Sudah harus diganti Silnya Ya entah itu Sil bagian dalam Tok Atau bersama Dengan sil debunya Itu bebas Kalau anda punya Dana lebih Alangkah baiknya Ganti bersama Sil debunya Tapi kalau anda Gak ada dana Maksudnya Dananya pas-pasan Diganti Sil soknya pun Gak apa-apa Yang penting Yang bagus Berkualitas Gak usah pakai Yang KW-KW Jelek-jelek itu Gak usah Dibuang aja Yang jelek-jelek itu Yang KW-KW jelek Karena apa Yang bagus aja Yang original aja Terkadang Masih rembes-rembes Ya Kalau dia Tidak ketemu Dengan pipa Yang masih Benar-benar Masih bagus Yang original aja Itu terkadang Masih rembes-rembes Apalagi yang KW-KW Yang abel-abel itu Itu sudah Gak layak Menurutku Sekali dua kali Pakai Ambiar Oke Terus Selain itu Teman-teman itu Bisa perhatikan Di bagian pipa soknya Ini sebelum kita Melakukan Pembukaran full ya Di bagian pipa sok ini Nah Ini ada Kalau ada cacat Seperti ini Berat seperti ini Nah ini seharusnya Itu sudah Layak untuk diganti Nah ada beberapa Konsumen Yang dia belum siap Untuk melakukan penggantian Misalkan di Amplas Amplas dulu mas Diperhalus Karena belum ada uang Untuk ganti Itu gak apa-apa Bisa aja Tapi Jangan berharap Awet Tetap di kemudian hari Akan terjadi Bocor kembali Nah ketika di Amplas Itu hanya Untuk memberi Waktu ya Memberi tenggang Waktu Supaya Anda siap Mencari dana Untuk penggantian Pipa sok Jadi Yang udah kayak gini Itu sudah Gak layak Bisa juga Dilihat dari Pipanya itu Ada pori-porinya Enggak Nah contohnya ini Kalau kita lihat Masih mulus Tapi padahal Kalau kita zoom Dengan mata Lihat Ini ada pori-pori Lubang-lubang Kayak gini Nah Biasanya Karakter lubang-lubang Seperti ini Berpori-pori Itu karakter dari Pipa-pipa Non-original Biasanya Seperti itu Oke Bisa dipahami Ini untuk bagian Per dan pipa sok Nah setelah itu Ada pengecekan Sebelum kita Bongkar full ya Ada pengecekan lagi Yaitu seperti ini Ini Masukkan Keluarga Ini kan lancar ya Enak aja Dan kalau saya rasa Pakai tangan gini Itu terasa mulus Smooth Less Less gitu ya Terasa mulus Enggak ada Masalah apa-apa Mulus Tapi ini Nah Seret Masuknya seret Nah Keluarnya juga seret Nah Ini bisa keluar masuk Tapi Kadang harus diputar-putar Agak seret Nah Ini menandakan Kalau di bagian Dalam sini Itu banyak kotoran Entah tanah Entah pasir Jadi kalau kita Rasakan gini Di tangan itu Keluar masuknya gini Itu ada Kayak Rasa Grek 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 Kayak gitu Grek 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 Kayak gitu Ini ada rasanya Seperti itu Ya Keluar masuknya itu Ada rasa Grek Grek Seperti itu Nah Kalau dirasa seperti itu Itu harus dilakukan Pembersihan Yang benar-benar Bersih Untuk pembersihannya Mungkin teman-teman bisa Dibersih Pokoknya Intinya ketika pipa ini Udah terlepas Bagian tabung ini Tabung yang aluminium ini Itu benar-benar harus bersih Di bagian dalam Itu harus wajib Hukumnya Gak boleh ditawar-tawar Kalau ada sedikit pun Pasir itu Gak boleh Pokoknya Bagian ini harus bersih Biasanya Saya menggunakan pipa-pipa Yang masih Maksudnya masih Lurus ya Pipa bekas Ataupun bekasnya Yang misal Kalau ini kan Lecet ya Mau diganti Itu bisa kita gunakan Biasanya saya Kalau melakukan Pembersihan Itu di bagian Misal kita kasih sabun Apa ya Kalau saya Biasanya tetap pakai Air sabun Nah itu Karena Rata-rata pipa itu Kalau kotor Itu kalau kita bersih Cuma pakai bensin Itu gak bisa Karena kalau udah Campur tanah itu Beleh Bosu jawabnya ya Harus pakai Bensin Eh sorry Harus pakai Air sama sabun Nah itu Biasanya pipa yang lama Itu saya masukkan Keluarkan gitu terus Sambil putih-putar Sampai Terasa benar-benar Keluar masuknya Itu mulus Dan kita mentokin Misalnya kita mentokin Teg gitu ya Kita tarik itu bisa Teg gitu ya Teg gitu ya Kita tarik itu bisa Tapi kalau dipentokin Teg gitu Kita tarik gak bisa Ada kayak Lengket Nah itu berarti Di ujung Itu masih ada Kotoran Harus benar-benar Dus Dus Nah ini kan Nah ini lengket Nah harusnya kayak gini Teg Kita tarik itu Masih bisa Pokoknya lancar Itu wajib Hukumnya bersih Kalau gak Nanti di kemudian hari Nasib daripada Sok Misal anda paksakan Kalau udah dibersihkan Tapi terasa Masih ada Krek-krek Dan masih lengket-lengket Terus dipaksakan Dipasang Nah Ketika motor Motor ini Berjalan dengan normal Sok ini Berjalan dengan normal Dia Bekerja secara normal Naik turun gini Kotoran itu Akan terangkat Memenuhi ruangan Sini Akhirnya Pipa sok Yang baru anda ganti Nanti Beret lagi Nah Kadang teman-teman Nyalain merek Merek pipanya Wah pipa ini Gak awet Pipa ini Gak awet Padahal Gak awetnya Pipanya itu Karena kita Salah dalam Melakukan Service Atau pembersihan Gitu ya Karena Kalau ini Ori Ini Ori Itu Antara ini Jarak ini Dan Ini Itu Benar-benar Presisi Sepilingnya itu Cuma 0, berapa mili Benar-benar Presisi Antara ini Jadi sampai ini Itu gak bisa Begerak Bisa masuk Tapi gak bisa Goyang ke samping Itu sifatnya Tapi kalau Udah pernah gantian Aftermarket Yang murah-murah itu Entah ini Entah ini Biasanya itu Udah gak presisi Walaupun baru ya Dia itu Digoyang gini Oblak Oke Itu sedikit Untuk bagian Ini ya Nah sekarang Saya akan Bongkar Saya akan Coba bersihkan Masalah di luar Ini terserah Anda Kalau yang Udah terlalu Puarah Kotorannya Susah dibuang Ya Gak Gak usah Semampunya aja Yang penting itu Kotoran di bagian Dalam Oke Saya akan bersihkan Nanti setelah Saya bersihkan Saya ganti seal Nanti saya akan lanjut Videonya lagi Nah Ketika kita isi oli Itu seperti apa Ya oke Nah oke Kang bro Kita lanjut ya Ini pipanya Udah saya bersihkan Nah Terus kita perhatikan Juga bagian ini Ini penting Karena ini nanti Menentukan Kalau sok Anda Misal ketemu Jalan berlubang Itu bisa Jeduk 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 Nah ini Pairnya ini harus Bagus Jangan sampai patah Terus lubang Lubang ini Nah ini harus Normal semua Lubangnya Ini Ya walaupun Ini karatan Kayak gini Gak masalah Karena ya wajar Tadi kan sempat Gabisan Minyak ya Jadinya Dia karatan Gak apa-apa Terus ini Ini penting Yang bro Pastik ini loh Nah ini dia harus Bisa bergerak Kayak gini Ini bisa bergerak Muter-muter Normal Ini berfungsi Dengan normal Bisa ngembang Nah ngembang-ngembang Kayak gini Terus bisa digerakin Nah kalau ini macet Ataupun patah Atau bahkan gak ada Dijamin Motormu pasti Jeduk-jeduk gitu Walaupun ganti sil baru Pipa baru Dan lain Pasti Minyaknya dikasihin Keras Sedikitin Bunyi Jeduk-jeduk Kayak gitu Nah Ini Pastik ini harus Normal Kalau misal patah Ya harus dibelikan Gitu ya Nah Mengenai modifikasi Misal teman-teman Pengennya Rebondnya Seperti ini Seperti itu Pakai minyak Ini pakai oli Ini terserah Itu Beda lagi ceritanya Karena kali ini Saya membahasnya standar Bisa nanti Lubangnya ini Diperkecil Atau yang tadinya Lubang 4 Dibikin 2 Yang ini Diturunin Dinaikin Nah itu Terserah Nanti pengennya gimana Ya Kita membahas standarnya Nah Ini pokoknya Ini harus Benar-benar bersih Normal lubang-lubangnya Gak ada cacat Dan lain-lain Ya Terus Setelah itu Nah kita cek Di bagian sini Ini yang habis Saya bersihkan Karena pipanya tadi kan Berpori-pori Dan udah beret Nanti saya akan ganti ini Pakai yang murah aja Pakai indopart Karena indopart itu Bisa satuan Sebelah Tok bisa Kalau yang beret sebelah Gak harus beli dua Terus kualitasnya Ya lumayan Saya bilang Bagus enggak Jelek juga enggak Ya lumayan Daripada Pakai yang beret Oke Malah ngiklan ya Oke Seperti yang bilang tadi Bagian ini itu Harus benar-benar bersih Sebenarnya bukan ini aja Kayak shock Bebas shock Semuanya Bahkan minyak-minyaknya Untuk bagian shockbreaker Itu enggak ada toleransi Sama sekali Masalah kebersihan Ya Gak ada toleransi Masalah kebersihan Harus benar-benar bersih Nah Kayak gini Walaupun di bagian-bagian sini Itu dalam itu Kalau saya lihat langsung Itu kelihatan Warna putihnya Nah Tadi kan shock Kita pakai pipa shock Yang satu lancar Yang satu kayak seret ya Nah Kadang Setelah kita bersihkan Kadang kita Mengalami Masih seret Nah Itu bisa disebabkan Dari pipanya bengkok Pernah jatuh Pernah nabrak Dan lain-lain Itu bisa Atau pipanya ini Karena jatuh Kena batu Atau Dia ada Bekas pukulan Pernah dipukul Atau Pernah jatuh Atau apalah Pokoknya Atau ini bengkok Itu bisa Tabungnya ini Kalau itu Bermasalah Kadang itu Masuknya gini Ada macet di tengah Terus lancar lagi Kayak gitu Nah Untuk ngeceknya sendiri Kalau aku Kayak gini kan bro Ini habis saya bersihkan ya Contohnya gini Ini kan pipa ya Dinaikkan gini ya Nah Terus dilepas gini Teng Langsung Turun dengan Normal Lancar ya Kayak gini Ini contohnya Nah Dia meluncur Dengan normal Kalau dia macet Atau gak mau Sampai mentok gini Berarti ada masalah Di bagian Pipa Atau tabungnya Nah Ada beberapa Kasus yang ketika Kita naikkan Turun Teg gitu ya Dia tarik itu lengket Nah itu Berarti Biasa kotoran itu Di paling ujung Di paling ujung sini Entah itu Karat Entah itu tanah Gitu ya Ini pipa yang lama ya Lancar Sekarang saya coba Pipa yang baru Nah ini ya Supra 125 Dia panjangnya Sama dengan Punyanya Rebo Kalau gak ada Punya Supra 125 ya Ini Coba ya Gini ya Nah dia Meluncur Meluncur dengan normal Kang bro Nah Ya Nah Harus seperti itu Gak bisa Gak harus Ini tuh Nah Si tojok-tjok Gini harus Keluar masuk Normal Gak bisa seret Seret dikit Seret banyak Gak bisa Harus normal Mulus Gitu ya Ini yang satu Harus ya Normal Seret Kalau ada seret Berarti masih ada Kotoran Yes Ya kan Kalau pipa yang lama Kok mulus Pipa yang baru Kok gak mulus Ya berarti Pipa yang baru Bermasalah Nah gitu ya Yes Jadi Paham disini Untuk bagian Sudah saya jelaskan Semua Nah Ini sekarang Waktunya Saya mengganti Silnya Untuk bagian ini Mungkin saya skip Silnya ya Tinggal dipasang aja Sesuai Pemasangan Kalau misal Ada tulisan Disilnya ya Yang Tulisannya Ditaruh di atas Nah Mengenai minyaknya Tadi selera ya Pakai oli mesin Terserah Oli dua tak Terserah Oli standarnya Oli sok juga Terserah Itu selera Nah nanti Saya akan terangkan Setelah Dipasang Diisi oli Nah Cara ngeceknya Gimana Nah ini Cara menentukan Nyaman atau Tidaknya nanti Itu Setelah kita isi Oli Nah oke Kang bro Ini yang terakhir Setelah kita melakukan Pengisian oli Kita kan Biasanya ngecek Ribbonnya Jadi usahakan Kanan dan kiri Itu sama Misal ini kan Sudah ada Tanda saya Cek ribbonnya Kan segini Terus ini Kita cek juga Harus Dimentokin Paling keras Karena itu Nanti mentoknya Seberapa Nah setelah kita Dapat tandanya Kayak gini Nah kita ukur Sama apa enggak Nah ini kan terlihat Sama ya Terlihat ya Nah terlihat Sama Antara sini Dan sini Itu kan sama Lihat ini Pipanya lurus Sama Ribbonnya juga Sama Nah kalau udah Sama kayak gini Udah bisa Dipasang Soal oli Setelan Pengen yang empuk Pengen yang keras Itu menyesuaikan Kadang ada orang yang Pengen Mas bikin empuk ya Dibikin empuk Tapi setelah dibikin empuk Mas kok Agak oleng ya Empuk-empuk Cuman kalau dipakai Kenceng ya Begitulah resikonya Kalau terlalu empuk Memang Oleng Kalau terlalu keras Itu enak Dinaiki Pakai kenceng Enak Tapi ya Di jalan jelek dikit Dia Kurang nyaman Ya standar aja Nah yang namanya Pipa standar ya Kayak gitu Kecuali kita Modifikasi di bagian Sulingnya Ya Alangkah baiknya Standar Tapi Sekali lagi Saya gak bisa Jelaskan Ini ukurannya Berapa sih Berapa mili Berapa mili Ini saya ganti Pipa merk Indopart Ini memang Lebih Banyak Minyaknya Sebenarnya Setelah saya Coba-coba Kayak gini Kok Kayak masih Mendingan Coho ya Tapi ya gak Tau lah Ini ya Kalau di pipa normal Pertama kan Saya pasang Itu kan Saya ukur Normalnya Misal normalnya Di 70 lah Anggaplah 75 lah Kita kan isi Di 75 Tapi kok Dribonin Dicoba kok Geduk Gak ada suara Gitu ya Nah berarti kan Minta tambah oli Ternyata Saya ganti pipa ini Pipa merk Indopart ini Olinya lebih banyak Daripada standarnya Jadi misal Normal 70 Ini bisa 90 Mill Jadi lebih banyak Memang untuk acuan pertama Itu standar aja Kita sesuai standar Nah kalau sesuai standar Terlalu keras Bisa dikurangin Atau terlalu lembek Bisa ditambahin Gitu aja ya Intinya itu kanan kiri Harus sama Kalau gak sama Nanti ketika dipakai nyetir Terutama ketika laju Atau jalan berbatu Kerikil itu Terasa sekali gak imbang Jangan lupa di like Di subscribe Untuk tutorialnya Memang tidak ada Tutorial pemasangan Dan lain-lain Gak ada Hanya poin-poinnya aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh